Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jessica Wongso terbukti tak bersalah, usai diperiksa KPK, hakim yang mengadili Jessica akhirnya mengakui perbuatannya. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah muliannya Anda jika berkenan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar Anda tak ketinggalan berita terkini dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak videonya sampai akhir. Teka-teki kasus pembunuhan Mirna Salihin dengan terpidana Jessica Wongso yang sekaligus teman Mirna sendiri, kini mulai menemui titik terang. Jessica difonis hakim dengan hukuman penjara 20 tahun meski sejumlah bukti dianggap masih meragukan jika Jessica pelakunya. Kini, seolah keajaiban datang menghampiri Jessica dan kebenaran akan mengalahkan kesaliman, sejumlah bukti bahwa Jessica Wongso tak bersalah akhirnya terbukti. Hal ini terungkap saat hakim kasus kopi Sianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso dan korbannya bernama Wayan Mirna Salihin, di kopi di Olivier Cafe, Grand Indonesia, Jakarta pada 2016 silam sempat menjadi perhatian publik. Kala itu, persidangan di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat sangat menarik perhatian nasional dan internasional. Majelis hakim Binsar kala itu menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Saat itu, terdakwa mengejukan peninjauan kembali, PK, tetapi ditolak oleh Mahkamah Agung, MA. Sehingga Jessica tetap menjalankan masa hukuman selama 20 tahun penjara. Dan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam bentuk jurisprudensi MA. Sementara itu, salah seorang anggota majelis hakim yang memimpin sidang kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Partahi Tulus Hutapea, diduga terlibat dalam kasus swap. Partahi dan hakim lainnya, Casmaya, diduga bertemu dengan pengacara yang sedang berperkara dan menyepakati pemberian uang sebesar 28 ribu dolar Singapura. Hal tersebut diketahui dalam surat dakwaan terhadap staf Wiranataku Sumah Legal and Consultant, Ahmad Yani. Dakwaan terhadap Ahmad Yani dibacakan jaksa penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2016. Uang tersebut diberikan supaya Partahi selaku ketua majelis hakim dan Casmaya selaku anggota majelis hakim memenangkan pihak tergugat yang diwakili pengacara Rahul Aditya Wiranataku Sumah, Ujar Jaksa KPK, Pulung Rinandoro. Oleh karenanya, jika hal tersebut benar adanya, maka Jessica Wongso akan segera dibebaskan dan dinyatakan tak bersalah. Semoga saja kebenaran atas hilangnya nyawa Mirna akan segera terungkap, amin ya robbal alamin. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, jangan lupa like, komen, dan share videonya, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!